Sejarah Operasi NTB Operasi khusus dinas militer Israel untuk membebaskan sandra orang Israel yang disandra oleh teroris Palestina Nama NTB merujuk kepada nama bandara di Uganda tempat berlangsungnya drama penyandaraan Pembajakan Pada 27 Juni 1976 pesawat Air France Flight bernomor 139 terbang dari Tel Aviv menuju Paris Penumpangnya ada 246 penumpang dan 12 awak Pada waktu transit di Athena pesawat tersebut menerima tambahan 58 penumpang lagi termasuk 4 orang pembajak Dua orang Palestina dari organisasi PFLPEO Front Populer untuk Pebebasan Palestina Operasi Eksternal Ini adalah pecahan dari organisasi PFLP yang berideologi kiri pan-Arab dan nasionalisme Palestina Dan sepasang orang Jerman dari organisasi militer kiri German Revolutionary Israel Di udara 4 pebajak itu mengalihkan penerbangan ke Bank Hasi Libya Di Bank Hasi pesawat parkir selama 7 jam untuk isi bahan bakar Lalu tanggal 28 Juni terbang menuju NTB Uganda Uganda saat itu sedang diperintah oleh rezim di taktor Idi Amin Idi Amin yang tadinya berteman dengan Israel belakangan mendukung Palestina dan mendukung pembajakan ini Tapi Idi Amin berlagak sebagai mediator Di bandara NTB para Sandra dibawa ke satu-satunya bagian gedung yang tidak terpakai Ada tambahan 4 orang pembajak lagi dari Palestina sehingga total teroris jadi 8 orang Presiden Idi Amin mengunjungi para Sandra ini yang dilakukan hampir tiap hari Dengan janji-janji manis kepada para Sandra bahwa mereka akan dilayani dengan baik Dan dia akan menjadi mediator untuk negosiasi Tanggal 28 Juni itu juga PFLPEO mengeluarkan tuntutan 53 militan Palestina dibebaskan dimana 40 orang dipenjara di Israel Ditambah uang tebusan 5 juta dolar Amerika Serikat untuk pesawatnya Kalau tuntutan ini tidak dipenuhi maka mereka akan mulai membunuh para Sandra pada tanggal 1 Juli 1976 Tanggal 29 Juni Tentara Uganda menjebol dinding pemisah ke ruangan lain Para pembajak mulai memisahkan para penumpang Yang warga negara Israel dan orang Yahudi dari negara lain dimasukkan ke ruang sebelah Total ada 84 orang yang dipisahkan Tanggal 30 Juni 48 Sandra non-Israel dibebaskan dengan prioritas yang tua sakit dan ibu dengan anak-anak Tanggal 1 Juni pemerintah Israel menyatakan mau negosiasi Pembajak memperpanjang deadline jadi tanggal 4 Juni siang 100 penumpang non-Israel dibebaskan lagi untuk diterbangkan ke Paris Sandra yang terpisah adalah 84 orang yang digolongkan sebagai Yahudi Israel 10 pemuda Perancis dan 12 awak yang solidaritas dengan Sandra Israel Total ada 106 sisa Sandra Di Israel tekanan publik semakin menghebat untuk penyelesaian krisis ini IDF pasukan pertahanan Israel militer nasional Tidak bisa berbuat banyak karena lokasinya sangat jauh di Uganda Afrika Timur Seorang veteran perwira militer Israel yang dikenal secara pribadi dengan Idi Amin Menelpon Idi Amin berkali-kali untuk membujuk Idi Amin membebaskan Sandra Pihak Israel juga meminta Presiden Mesir Anwar Sadat untuk membujuk PLO dan Idi Amin membebaskan Sandra Atas permintaan Sadat, Yasser Arafat mengirim wakil PLO ke NTB untuk membujuk PFLPEO Tapi pihak pembajak menolak bertemu dengan dia Semuanya sia-sia Jadi setelah perdebatan sengiti pemerintah Israel Akhirnya opsi militer diambil Untung Idi Amin meminta teroris untuk menunda deadline ke tanggal 4 Juli Karena Idi Amin ada acara syarat terima jabatan ketua OAU Organisasi Persatuan Afrika yang sekarang bernama Uni Afrika AU Ini ternyata sangat penting karena bisa memberikan waktu militer Israel untuk bersiap-siap dan berangkat ke NTB Persiapan Operasi Mossad bekerja keras mengumpulkan informasi intelijen seputar penyanderaan para penumpang yang dilepas Dari situ mereka kira-kira tahu di mana para Sandra ditahan, berapa jumlah pembajak Serta nama-nama dan tampang mereka, siapa yang memimpin, berapa banyak tentara Uganda yang berjaga Dan informasi-informasi penting lainnya Tadinya mereka mempertimbangkan opsi Pasukan Komando Angkatan Laut diterjunkan ke Danau Victoria Terus mereka naik perahu ke sungai ke arah bandara NTB Terus menyerang dan membunuh semua teroris Terus mereka akan memohon Idi Amin buat membebaskan Tapi rencana ini dibatalkan karena selain akan makan waktu lama Danau Victoria dan sungai-sungainnya banyak buaya Akhirnya diputuskan serangan dilakukan dengan mendaratkan pesawat Angkut militer C-130 Hercules yang akan berpura-pura membawa Mobil Mercedes hitam dan Land Rover yang biasanya digunakan Idi Amin dalam kunjungan ke negaraan Supaya dikira baru habis dari acara Idi Amin OAU Bandara NTB sendiri dulu dibangun oleh Israel Waktu Uganda masih punya hubungan baik Jadi perusahaan yang dulu membangun bandara NTB Dilibatkan untuk membangun replikanya berdasarkan blueprint asli Untuk penyusunan titik serangan dan latihan pasukan khusus Tantangan berikutnya yang harus dipecahkan adalah jarak Titik terdekat IDF untuk ke Israel itu berjarak Untuk PNTB berjarak 4.700an kilometer Semua konvey itu perlu transit untuk isi bahan bakar Berapa banyak negara yang berani memberi bantuan kepada Israel Dan minta tolong ke banyak negara sama saja membuka operasi ini menjadi tidak rahasia lagi Tapi kandidat terkuat adalah Kenya Lebih-lebih intensif antara intelijen Israel Mossad Intelijen Inggris M16 dan pengusaha-pengusaha hotel Yahudi di Kenya Akhirnya meyakinkan Presiden Kenya untuk memberikan support pada operasi ini Satgas yang tersusung terdiri dari sekitar 100 orang Yaitu yang pertama elemen komando dan pengendalian Yang dikomandani oleh General Yakutial Adam Yang kedua elemen serbu Terdiri dari 29 personel dipimpin oleh Letnan Kolonel Yonatan Netanyahu Yang merupakan kakak dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Ini adalah ujung tombak Satgas yang akan menyerbu ke dalam bandara Yang ketiga elemen pengamanan akan ada tiga tim Yang mengamankan Hercules untuk mengangkut para Sandra Dan tim dari ini akan berusaha untuk membebaskan landasan Menghancurkan pesawat-pesawat MIGAU Uganda Yang parkir dan menangkal kalau ada serangan tentara Uganda untuk menyerang NTB Bandara Untuk angkutan mereka menggunakan 4C-130 Hercules dan 2 Boeing 707 1 Boeing 707 berisi peralatan medis parkir di Bandara Kenya Yang satu lagi menjadi puskodal akan berputar-putar di angkasa NTB Satgas bertolak dari sara laut merah terbang sangat rendah Tidak lebih dari 30 meter di atas permukaan Laut Merah Untuk menghindari deteksi radar Mesir, Arab Saudi, dan Sudan Lalu membelok ke arah selatan Djibouti Terbang di atas Ethiopia ke arah Kenya Dari situ belok ke barat ke NTB Hercules pertama mendarat di Bandara NTB Pukul 11 malam waktu setempat Dengan pintu kargo sudah terbuka Begitu berhenti Mobil Mercedes dan Land Rover yang disetir anggota elemen serbu langsung menuju ke arah bandara Walau sudah pakai mobil yang mirip dengan mobil kepresidenan Uganda Ternyata dicegat juga oleh tentara Uganda Mereka berkata karena sebenarnya baru-baru ini Idi Amin membeli mobil Mercedes putih ini Prajurit komando yang di Mercedes itu menembak penjaga Uganda itu dengan pistol peredam Tapi rupanya tidak berhasil membunuh Jadi prajurit yang di Land Rover kemudian menembak mati penjaga tersebut Dengan senapan tanpa peredam Karena takut elemen kejutan sudah datang Kedua mobil itu langsung ngebut langsung ke terminal keluar Dan menyerbu ke dalam ruangan yang menampung para Sandra Sayangnya ada Sandra yang refleksnya berdiri Sehingga dua orang Sandra tidak mengerti apa-apa yang diberikan untuk menunduk Sehingga tertembak dan akibat tembak menembak dengan teroris Di saat yang sama salah satu dari teroris Jerman sudah menanti pasukan komando Israel Itu dengan AK-47 yang diarahkan ke para Sandra dan siap meneksekusi Tapi tiba-tiba dia seperti mengurungkan niatnya dan akhirnya tewas ditembak komandan Israel Lalu salah satu prajurit komandan bertanya dalam bahasa Ibrani mana yang lain Teroris maksudnya Lalu para Sandra menuju ke arah pintu Prajurit komando lalu melempar granat kebalik pintu dan menyerbu masuk Menghabisi sisa teroris yang lain Sementara itu tiga Hercules lain sudah mendarat juga Dan mengeluarkan mobil baja ke arah terminal untuk melindungi C-130 isi bahan bakar Dalam perjalanan para Sandra ke pesawat Hercules Tembak menembak tentara berlangsung sengit antar tentara Uganda dan pasukan Israel Banyak tembakan berasal dari menara kontrol melukai lima komando dan membunuh legnan kolonel Yonatan Netanyahu Komandan Israel pun memberondong menara itu dengan senapan mesin ringan dan menembaknya Setelah semua Sandra dan tim serbu siap di Hercules Satgas itu terbang lagi-lagi ke arah Kenya Total tujuh pembajak 33 siap 45 tentara Uganda Tiga Sandra dan satu prajurit Israel laktuk letnan kolonel Yonatan Netanyahu Komandan tim serbu meninggal Sebelas pesawat MIG Angkatan Udara Uganda hancur di parkiran Total 103 Sandra berhasil diselamatkan hidup-hidup Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati